Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cut dengan perjalanan dari mangoyan gue langgosa lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini bergegas menuju ke arah lantai 7 namun begitu sampai di lantai 7 sosok Yu Xiao pada saat ini muncul sendirian Yu Xiao segera melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan Tai King maupun Xiaoyan Yu Xiao pun terlihat sangat gembira dan bergumam bahwa semuanya seperti yang ia harapkan masih ada banyak ruang di lantai 7 dan kemungkinan dari 3 orang yang memasuki tempat pada saat yang sama benar-benar sangatlah rendah begitu selesai berbicara pada saat ini kilatan cahaya di tangan Yu Xiao tiba-tiba mengembun sosoknya mengeluarkan buah iblis dan segera melemparkannya ke dalam mulutnya namun begitu buah tersebut hendak dilemparkan cahaya dingin pada saat ini segera melesat mengakibatkan Yu Xiao sedikit terkejut buah yang baru saja hendak dilemparkan ke dalam mulutnya pada saat ini benar-benar terlempar ke bawah tangannya juga pada saat ini terputus Yu Xiao tiba-tiba menoleh ke arah lesatan cahaya dan melihat ada 2 sosok yang menatapnya secara bersamaan wajah Yu Xiao tiba-tiba memucat dan ekspresinya dipenuhi dengan ketergejutan Yu Xiao tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin kemungkinan 3 orang muncul di lantai ini benar-benar sangatlah rendah bahkan dapat dikatakan hampir tidak mungkin hal tersebut akan dapat terjadi Yu Xiao pada saat ini menggeretakan giginya dan lengan Yu Xiao seketika kembali ke posisi semula namun bersama dengan hal tersebut Yu Xiao melihat bahwa buah yang sebelumnya hendak ia konsumsi muncul di tangan Xiao Yan Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan segera bertanya kepada Yu Xiao apakah hal ini berarti semua buah ajaib telah diambil oleh orang lain mungkinkah orang lain tersebut adalah Yu Xiao Yu Xiao pada saat ini hanya bisa tersenyum masam sebelum akhirnya menghela nafas Yu Xiao pada saat ini segera melakukan pembelaan Yu Xiao bertanya apa yang saudara Xiao Yan bicarakan buah iblis ini juga merupakan satu-satunya yang ia miliki ia menemukannya dengan susah payah dan ia tidak bermaksud menyembunyikannya dari saudara Xiao Yan menangkapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera melonjakan niat membunuh yang kuat Xiao Yan segera berkata kepada Tai King bahwa sebaiknya mereka segera melakukannya orang ini tidak memiliki kata-kata yang bisa dipercaya dan tidak ada gunanya orang ini bertahan hidup Tai King pun segera memegang pedang panjang di tangannya dan ketika melihat hal ini Yu Xiao pada saat ini segera berteriak agar mereka menunggu sejenak Yu Xiao seketika mengeluarkan kembali enam buah iblis di tangannya dan menyeluruhkannya ke arah Xiao Yan dengan hormat Yu Xiao berkata agar saudara jangan cemas ia pada saat ini telah menyimpankan buah iblis ini untuk saudara Xiao Yan Xiao Yan pada saat ini segera menghentikan pergerakan Tai King dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya Xiao Yan langsung memasukkan enam buah iblis ini ke dalam cincin penyimpanan miliknya jika ditambahkan dengan lima buah sebelumnya maka Xiao Yan memiliki total sebelas buah Xiao Yan pun menghelak nafas dan Xiao Yan pada saat ini tidak ingin terus menekan Yu Xiao Xiao Yan melihat sekeliling di lantai ketujuh yang terlihat sangat sepi Xiao Yan juga pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan sesaat kemudian Xiao Yan segera mengerutkan kening Xiao Yan pada saat ini segera bergumam bahwa ada penyergapan di tempat ini mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan baik Yu Xiao dan Tai King seketika menetap ke arah sekeliling dengan waspada sesaat kemudian suara dengung pada saat ini segera terdengar di telinga ketiganya bersama dengan hal tersebut jiwa Yu Xiao dan Tai King seketika bergetar tubuh mereka terlihat meringkuk tanpa sadar seolah-olah mereka sangat kesakitan mata Xiao Yan juga seketika berubah menjadi gelap namun tanda dewa jahat muncul di antara alih Xiao Yan dan klon pemakan jiwa langsung bergabung dengan Xiao Yan dengan begitu maka pada saat ini Xiao Yan tidak terpengaruh oleh kekuatan tersebut Xiao Yan menyadari bahwa ini merupakan serangan spiritual Xiao Yan mengerutkan kening dan meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak terpengaruh Xiao Yan berpura-pura tidak bisa bergerak sama sekali pada saat ini Xiao Yan pada saat ini bergumam di dalam hatinya dan Xiao Yan menatap ke arah kabut abu-abu di sekitar mereka Xiao Yan berkata bahwa ini benar-benar kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa yang kuat kekuatan ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan milik Xiao Yan Mungkinkah ini adalah kekuatan spiritual keadaan suci bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiga sosok segera muncul di hadapan Xiao Yan mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok tersebut dan Xiao Yan segera mengerutkan kening ketiga orang yang baru saja sampai memiliki kekuatan yang tidak lemah ada langkah keempat, langkah ketiga, dan langkah kedua keabadian di antara mereka namun Xiao Yan juga kebingungan karena di antara mereka tidak ada yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada Xiao Yan dengan begitu maka ada satu orang yang pada saat ini bersembunyi di balik kabut sementara itu di sisi lain pemimpin dari kelompok ini segera berbicara kepada anak buahnya sosoknya berbicara melalui transmisi kekuatan spiritual sosoknya memerintahkan anak buahnya bertindak cepat dan jangan memberi mereka kesempatan meskipun mereka berkomunikasi dengan kekuatan spiritual dengan Xiao Yan yang pada saat ini menggunakan kekuatan ribuan klon pemakan jiwa Xiao Yan bisa mengetahui hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit menoleh ke arah Tai King dan Yu Xiao yang benar-benar menunjukkan rasa sakit mereka berdua pada saat ini terjebak di dalam ilusi dan benar-benar sulit bagi mereka untuk terlepas sementara itu di sisi lain salah seorang pria segera melesatkan tinjunya ke arah dada Tai King namun pada saat ini kekuatan keabadian yang kuat juga meluap keluar dari tubuh Tai King bahkan meskipun Tai King benar-benar kehilangan kesadarannya pada saat ini kekuatan keabadian di tubuhnya akan tetap melindungi tuannya pada saat ini namun meskipun begitu jika daging serta darahnya pecah Tai King benar-benar akan segera dirugikan oleh sosok tersebut tetapi meskipun begitu cukup sulit bagi si pria untuk bisa menghancurkan dan mematahkan tulang-tulang dari Tai King yang pada saat ini berada di hadapan jantung dari seorang keabadian di langkah kelima adalah tulang keabadian berwarna emas tulang ini benar-benar sangat kuat dan pria ini tidak akan bisa mematahkannya hanya dalam satu kali gerakan si pria pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat miliknya ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan tinjun si pria yang menghantam tulang dada Tai King dengan keras bagaimanapun kekuatan pria ini merupakan langkah keempat dari keabadian pukulan ini juga mengandung kekuatan keabadian dan tulang keabadian dari Tai King seketika mengeluarkan bunyi klik yang jelas si pria pun menyipitkan matanya dan segera mempersiapkan pukulan keduanya sementara itu Tai King pada saat ini terlihat memuntahkan seteguk darah dengan tatapan mata yang kosong meskipun matanya terbuka tetapi tidak ada kilau kesadaran di dalamnya hanya ada rasa sakit yang pada saat ini bisa tergambar dari wajah Tai King jika pukulan kedua ini terjatuh lagi sepertinya tulang keabadian Tai King benar-benar akan patah jika jantungnya juga berhasil diambil maka ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat berbahaya sementara itu di sisi lain ekspresi Xiaoyan yang tidak bergerak pada saat ini masih terlihat acuh tak acuh ada seorang pria di hadapan Xiaoyan dan pria ini merupakan pria yang paling lemah kekuatannya berada di langkah kedua keabadian dan sosoknya memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh si pria menyadari bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan di tingkat dogan sosoknya dipenuhi dengan keterkejutan dan bergumam bahwa ini sungguh sulit untuk dipercaya bagaimana mungkin bisa seorang dogat benar-benar sampai di tingkat seperti ini bisa sampai di tempat ini hal tersebut benar-benar merupakan puncak di hidupnya terlihat jelas bahwa si pria pada saat ini sepertinya benar-benar yakin bahwa Xiaoyan juga terjebak di dalam ilusi si pria pun seketika tertawa dan bersamaan dengan hal tersebut si pria seketika tampak terkejut dan sebelum ia bisa bereaksi tiba-tiba sebuah tangan menembus dadanya seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku dan sosoknya benar-benar menyadari bahwa ia baru saja ceroboh sosoknya menatap ke arah Xiaoyan di depan yang perlahan mengangkat kelapanya Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan nada polos bahwa apa yang dikatakan oleh si pria sebelumnya memang benar selain itu ia juga telah mengucapkan kata-kata terakhir untuk dirinya sendiri jatuh di tempat ini dan sampai di tempat ini memang merupakan puncak dari hidup si pria dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini akan membantu jalannya begitu selesai berbicara Xiaoyan pun segera menarik lengannya dan pada saat ini ada jantung berwarna emas milik si pria pria langkah kedua keabadian pun memuntahkan seteguk darah dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri sosoknya tanpa sadar berteriak dengan suara serak bagaimana mungkin ini bisa terjadi ia benar-benar tidak dikendalikan oleh kekuatan spiritual rekannya sementara itu di sisi lain pria di langkah keempat keabadian yang hendak melancarkan pukulan kedua kepada taiking seketika menoleh matanya langsung menatap ke arah Xiaoyan dan sosoknya seketika mengerutkan kening bersama dengan hal tersebut pria yang jantungnya telah dirogoh oleh Xiaoyan pada saat ini segera kembali mulai berbicara sosoknya dengan panik segera berkata kepada dua orang kuat lainnya sosoknya memohon agar saudara Luo Seng dan saudara Yi Hu menyelamatkannya pria langkah keempat bernama Luo Seng pun seketika menggertakan gigi dan berteriak kepada Xiaoyan bahwa seorang dogat benar-benar berani melakukan tindakan seperti ini Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak menanggapi perkataan si pria yang mengandung kekuatan yang sangat kuat Xiaoyan pada saat ini perlahan mengangkat kelapanya dan menatap langsung ke arah Luo Seng dengan wajah yang terlihat tenang Xiaoyan segera mengepalkan jari-jarinya ledakan seketika terjadi dengan jantung emas di tangannya yang meledak pria yang merupakan langkah kedua keabadian juga kembali menyemburkan seteguk besar darah dan kekuatannya seketika menurun si pria pada saat ini terlihat berlutut dan terengah-engah karena kekuatannya benar-benar mencapai tahap awal keabadian sementara itu dua sosok yang pada saat ini memilihat pemandangan tersebut benar-benar merasa seperti disambar petir pria bernama Luo Seng yang merupakan pria yang terkuat di antara ketiganya segera mulai kembali berteriak sosoknya memerintahkan pria yang bernama Yi Hu untuk mengambil tindakan dan menghabisi bocah ini Yi Hu pada saat ini segera menyipitkan matanya dan dengan kekuatan langkah ketika keabadian sosoknya mengangguk dan segera menatap ke arah Xiaoyan namun meskipun mereka pada saat ini merasakan bahwa Xiaoyan hanyalah seorang doga tetapi mereka merasa ada sesuatu yang aneh Xiaoyan benar-benar tidak terpengaruh oleh kekuatan spiritual sebelumnya terlebih lagi serangan Xiaoyan barusan juga benar-benar sangat kuat dan ini di luar nurul sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini bergumam ketika berkata biarkan Xiaoyan pada saat ini menebak sesuatu Xiaoyan ingin tahu dimanakah kekuatan spiritual keadaan suci ini bersembunyi begitu suara Xiaoyan keluar mata Luo Seng pada saat ini kembali terfokus pada Xiaoyan Luo Seng pun kembali berteriak kepada Yi Hu Luo Seng berkata agar mereka pada saat ini segera membunuh bocah ini secepatnya ada yang salah dengan orang ini dan sebaiknya mereka pada saat ini bergabung untuk menghabisinya mendengar hal tersebut Yi Hu pun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan keduanya pada saat ini segera berhadapan dengan Xiaoyan Luo Seng berbalik dan menyerah untuk membunuh Taiking dan Yu Xiao dan memutuskan untuk menghadapi Xiaoyan Luo Seng pada saat ini telah memiliki kesimpulan di dalam hatinya bahwa sosok Xiaoyan ini merupakan sosok yang cukup kuat melihat Luo Seng dan Yi Hu yang pada saat ini bergabung pria sebelumnya yang kekuatannya telah menurun juga ikut bergabung Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apakah mereka berencana bertarung tiga lawan satu Luo Seng segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka bertiga bersaudara mereka sudah terbiasa bergabung oleh karena itu apapun yang mereka hadapi mereka selalu menyerang bersama-sama menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata jika begitu maka mereka bisa maju bersama-sama dengan begitu hal ini juga akan menghindari kesulitan berurusan satu demi satu dengan mereka selain itu mengapa mereka pada saat ini tidak memanggil sosok yang memiliki kekuatan spiritual terkuat di antara mereka jika mereka tidak melakukan hal tersebut mereka bertiga benar-benar tidak akan memiliki peluang untuk bisa menang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Luo Seng seketika tertawa terbahak-bahak sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini benar-benar cukup gila ia sangat penasaran mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan spiritual selain itu ia juga ingin tahu dari manakah asal kepercayaan diri seorang dogat begitu selesai berbicara pada saat ini sosoknya segera mulai bergegas mendekati Xiaoyan kekuatan keabadian mengalir di tubuhnya dan kekuatan ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kekuatan dogat Yi Hu dan pria yang sebelumnya jantungnya diambil oleh Xiaoyan juga pada saat ini ikut melesat mengambil tindakan kepada Xiaoyan tiga kekuatan keabadian pada saat ini mulai melonjak dan menimbulkan cahaya keemasan cahaya keemasan ini pun seketika mulai meraung menuju ke arah Xiaoyan dengan sangat ganas mereka pada saat ini melesatkan serangan pedang mereka menuju ke arah Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas di mata Xiaoyan bersama dengan hal tersebut sepasang sayap emas hitam di belakang punggung Xiaoyan mulai mengembun Xiaoyan pada saat ini segera melesat dan melihat kecepatan dari Xiaoyan mata Luo Seng dan sosok-sosok lainnya seketika bergerut Luo Seng tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah kecepatan yang luar binasa mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kecepatan yang menakjubkan Luo Seng juga pada saat ini menyadari bahwa tampaknya serangan utama dari Xiaoyan adalah pria yang terlemah di antara mereka Luo Seng pun segera berteriak kepada pria yang bernama Luo Fei agar berhati-hati Luo Fei yang kekuatannya telah turun ke langkah pertama keabadian pada saat ini menggertakan giginya sosoknya juga bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial karena orang ini benar-benar sangat cepat tampaknya ia ingin mengalahkan mereka satu demi satu di dalam pertempuran namun bersamaan dengan Luo Seng yang pada saat ini memprediksi pergerakan dari Xiaoyan tiba-tiba pupil matanya menyusut karena sepasang sayap emas hitam bergedip dan muncul di belakangnya Luo Seng pada saat ini benar-benar terkejut dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menargetkannya Luo Seng adalah orang terkuat di antara mereka bertiga secara logika seharusnya Xiaoyan pasti akan mencari pilihan terlemah terlebih dahulu Luo Seng pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Dogat benar-benar berani mendatanginya begitu selesai berbicara Luo Seng pada akhirnya segera memutar lengannya dan mengangkat tangannya pedang seketika menebas ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat begitu cahaya pedang ini meraung sosok Xiaoyan juga mendekat dan Xiaoyan segera menebaskan pedang berat misterius pedang ini terbungkus oleh guntur dan api ketika dilesatkan ke arah Luo Seng kedua belah pihak pada saat ini saling berbenturan dan kekuatan yang gana seketika menyebar lautan api dan guntur yang dipicu oleh pedang berat misterius milik Xiaoyan benar-benar terasa mengerikan cahaya pedang yang ditebaskan oleh Luo Seng pada saat ini benar-benar runtuh setelah banturan terjadi Luo Seng benar-benar tidak percaya bahwa serangannya benar-benar akan langsung dihancurkan oleh serangan Xiaoyan ekspresi Luo Seng seketika berubah drastis Luo Seng bergumam bahwa orang ini ternyata sangat kuat tampaknya ia telah menyembunyikan kekuatannya dan setidaknya ia merupakan orang kuat yang berada di langkah kelima keabadian bersamaan dengan gumaman yang terdengar api dan guntur dari pedang Xiaoyan benar-benar memukul mundur pedang Luo Seng momentum serangan Xiaoyan juga tidak berkurang dan terus-menerus menderu ke arah Luo Seng Xiaoyan tampak mendominasi dengan pedang berat misteriusnya dan Xiaoyan kembali bergerak serangan Xiaoyan pada akhirnya benar-benar menghantam Luo Seng secara langsung Luo Seng dengan paksa melambaikan pedangnya dan segera kembali berbenturan dengan serangan Xiaoyan pupil mata Luo Seng tiba-tiba menyusut karena tubuhnya bergetar Luo Seng menyadari bahwa pedang miliknya benar-benar tidak berdaya melawan serangan dari Xiaoyan Luo Seng pada akhirnya benar-benar kehilangan pusat gravitasinya dan melesat mundur ekspresi Luo Fei dan Yi Hu di kejauhan tiba-tiba berubah begitu mereka melihat Xiaoyan yang memukul mundur Luo Seng Luo Seng pun segera menginjak tanah dengan keras dengan telapak kakinya dan berusaha untuk menstabilkan diri seluruh tanah dipenuhi dengan asap dan debu bekas jejak kaki Luo Seng juga pada saat ini benar-benar membentuk parit yang cukup dalam Luo Seng pada akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya dengan masih memegang pedang yang berlumuran darah Luo Seng memuntahkan seteguk besar darah akibat dari benturan dengan Xiaoyan Luo Seng pun segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya mata Luo Seng pada saat ini seketika melonjak dengan hawa dingin dan kekuatan keabadiannya pada saat ini kembali melonjak luka yang ia derita seketika pulih Luo Seng kembali menginjakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya segera melesat seperti bola meriam ada angin puyuh hijau di sekitarnya dan pedangnya pada saat ini memancarkan cahaya yang sangat terang kekuatan keabadian yang kuat segera mengerahkan kekuatan yang besar di sekitar Luo Seng berteriak kepada Xiaoyan tidak peduli meskipun Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya gerakan Luo Seng kali ini akan langsung menghabisi Xiaoyan begitu selesai berbicara angin puyuh pada saat ini kembali meneruk di tubuh Luo Seng dengan dipenuhi niat membunuh yang ganas Luo Seng pada saat ini segera kembali melesatkan serangan kepada Xiaoyan Luo Fei dan Yi Hu juga ikut meraung dan tubuh mereka juga segera diselimuti oleh angin puyuh hijau mereka kembali menggabungkan kekuatan masing-masing dan kembali melesatkan lesatan pedang ke arah Xiaoyan tiga lesatan cahaya pedang hijau yang terbungkus angin puyuh benar-benar menghampiri Xiaoyan dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang tak terlukiskan tampak terlihat jelas mereka bertiga benar-benar sangat percaya diri dengan serangan tersebut mereka tampak yakin bahwa gerakan membunuh ini akan langsung menghancurkan Xiaoyan bagaimanapun ini adalah keterampilan bertarung mereka yang merupakan langkah keabadian dengan begitu maka kekuatan dari keterampilan bertarung ini juga akan sangat kuat sementara itu di kedalaman kabut abu-abu sesosok tubuh terlihat duduk bersilah ada bendera yang dilapisi dengan guntur yang mengelilingi sosok tersebut dapat terlihat jelas bahwa ini adalah formasi pertahanan yang bertujuan untuk melindungi si pria sosok itu menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan sambil mengerutkan gening sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa orang ini jelas hanyalah seorang dogat namun ia benar-benar memiliki pluktuasi kekuatan spiritual yang begitu kuat pluktuasi jiwa semacam ini juga agak tidak stabil dan jika dilihat dari kekuatannya sepertinya ini merupakan metode rahasia dari pertahanan jiwa sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memfokuskan pandangannya menatap ke arah serangan yang meraung Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan serangan ini sangat gokil Xiaoyan pun menggertakan giginya menatap ke arah lesatan serangan yang terasa sangat kuat Xiaoyan pada saat ini terlihat benar-benar dipenuhi dengan tekad ketika berhadapan dengan serangan tersebut meskipun pada saat ini ada permaisuri di samping Xiaoyan tetapi Xiaoyan tidak ingin merepotkan permaisuri selama pertempuran Xiaoyan juga tidak menganggap permaisuri sebagai kartu truf atau pendukung Xiaoyan bagaimanapun masih tetap ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bisa mengelakkan musuh-musuhnya Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan Xiaoyan segera melonjakan kekuatan fisik miliknya jantung guntur surgawi pada saat ini seketika beroperasi di seluruh tubuh Xiaoyan cahaya pedang di angin puyuh berwarna biru pada saat ini akhirnya benar-benar menyelimuti sosok Xiaoyan segala sesuatu dikabut abu-abu di sekitar benar-benar hancur di bawah cahaya pedang Xiaoyan menggertakan giginya dan begitu cahaya ini datang Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikan pedang berat misterius terus-menerus lautan api melonjak ke langit begitu pedang berat misterius Xiaoyan diayunkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terbungkus oleh angin puyuh yang disertai dengan cahaya pedang berwarna hijau sosok Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa terlihat dan yang ada hanyalah angin puyuh yang benar-benar sangat ganas melihat adegan ini ketiga sosok yang menyerang Xiaoyan seketika tersenyum puas mereka berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan langsung dihancurkan jangankan langkah keempat keabadian bahkan sosok yang merupakan langkah kelima keabadian juga akan terluka parah meskipun sosoknya tidak akan mokat sementara itu di pusat benturan pada saat ini setelah beberapa lama cahaya pedang hijau perlahan menghilang sebelum akhirnya sesosok bayangan seketika terungkap begitu pemandangan menjadi semakin jelas semua orang bisa melihat bahwa jubah Xiaoyan pada saat ini hancur berantakan otot-otot yang sangat kokoh di bawah jubah pada saat ini dapat terlihat oleh banyak orang ada banyak guntur hitam yang berkedip di tubuh Xiaoyan dan masih ada beberapa bekas luka di tubuhnya tetapi meskipun begitu tidak ada setetes darah pun yang pada saat ini keluar dari tubuh Xiaoyan dalam beberapa tarikan nafas luka ini juga sembuh dengan cepat dan hal ini membuat orang yang menyerang ke arah Xiaoyan terngangak-ngangak Luoseng pada saat ini terjengang dan matanya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran jarum tubuhnya bergetar hebat dan ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia lihat bahkan jika Xiaoyan bisa selamat seharusnya Xiaoyan pada saat ini akan tetap terluka parah namun pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini bahkan tidak terluka dan tidak ada setetes pun darah yang mengalir di tubuh Xiaoyan Luo Fei dan Yi Hu juga pada saat ini terngangak dipenuhi dengan keterkejutan Yi Hu pada akhirnya segera tersadar dan berkata kepada Luoseng bahwa orang ini sama sekali tidak tergoyak iya sepertinya melawan serangan mereka dengan tubuh fisik yang sangat kuat jika begitu permasalahannya mungkin kekuatannya tidak berada di level 5 keabadian sepertinya sosoknya berada di level yang lebih tinggi dan mungkin berada di langkah ke-6 keabadian Luoseng pun sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa ada yang salah dengan orang ini serangan orang ini terasa seperti serangan seorang dogat tetapi pertahanannya benar-benar sangat mencengangkan Yi Hu pun seketika menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa karena situasinya tidak beres bagaimana jika mereka pada saat ini mundur terlebih dahulu mereka harus menggunakan kekuatan spiritual untuk menekan orang ini sebelum akhirnya menghabisinya Luoseng seketika mengangguk menyetujui gagasan yang dikatakan oleh Yi Hu begitu selesai berbicara mereka bertiga akhirnya segera menuju ke arah kabut abu-abu mereka melesat dengan cepat dan melihat hal ini Xiaoyan sedikit tersenyum Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka telah bertarung dengan baik dan mengapa mereka ingin pergi tiba-tiba Xiaoyan juga belum menyakiti mereka dan bukankah tidak sopan mereka pergi dengan cara seperti ini begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera mengepakkan sayap dewa bela diri di kejauhan mata Luoseng seketika berubah menjadi gelap menyadari apa yang dilakukan oleh Xiaoyan kecepatan Xiaoyan juga sangat cepat dan mereka pada saat ini benar-benar hampir disusul Luoseng pun menggertakkan giginya dan Luoseng seketika mengeluarkan benda dari cincin penyimpanan sebuah tali merah muncul dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyibitkan matanya sementara itu Luoseng segera melepaskan benang merah tersebut dan memerintahkannya untuk mengikat Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan ada kekuatan serta tekanan yang kuat dari benda tersebut Xiaoyan menatap ke arah tali merah yang menggeliat bergoyang-boyang sebelum akhirnya tampak terlihat ragu Luoseng juga pada saat ini mengerutkan kening melihat benang yang tampaknya ketakutan berhadapan dengan Xiaoyan Luoseng pun berteriak dengan marah ketika memerintahkan benang merah tersebut untuk mengikat Xiaoyan begitu sosoknya selesai berbicara tali merah yang tampak memiliki spiritualitas kembali bergerak mendengar apa yang dikatakan oleh Luoseng tali merah ini tanpa diduga segera berbalik ke arah Luoseng dengan cepat mata Xiaoyan juga terbelalak begitu Xiaoyan melihat pemandangan di hadapannya awalnya Xiaoyan waspada dengan tali merah karena tekanan yang kuat yang terpancar namun pada saat ini tanpa diduga arah pergerakannya tiba-tiba berubah begitu tali merah ini bergoyang di udara sosoknya benar-benar segera menyusul Luoseng Luoseng pun segera menggertakan gigi dan ekspresi ngeri pada saat ini melonjak di wajahnya Luoseng pun berteriak bahwa benang merah ini benar-benar telah salah target Luoseng telah memerintahkannya untuk mengikat sosok Xiaoyan di kejauhan benang merah ini sepertinya tidak mendengar apa yang diteriakan oleh Luoseng sosoknya terus melesat dan pada saat ini berusaha untuk melilit Luoseng Luoseng pun berteriak tali penyegel iblis macam apa yang menekan tuannya ia juga tahu bagaimana tuan aslinya jatuh dan kematiannya dilakukan di tangan pembunuh mendengar apa yang dikatakan oleh Luoseng tali ini masih tidak berhenti dan terus melesat Luoseng pada saat ini menggertakan giginya dan Luoseng berpikir bahwa tali penyegel iblis ini seharusnya memiliki spiritualitas yang tinggi ia juga mendapatkannya secara kebetulan dan ia tidak pernah menyangka bahwa kesalahan seperti ini akan muncul di saat kritis wajah Luoseng pun seketika pucat dan sosoknya pada saat ini benar-benar berhasil dililit oleh benang merah Xiaoyan juga pada saat ini sudah menyusul Luoseng Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam karena Xiaoyan sesungguhnya benar-benar sedikit terkejut ini adalah momen pertama kali Xiaoyan berhadapan dengan musuh yang diikat oleh senjatanya sendiri momen ini benar-benar sangat langka dan Xiaoyan pada saat ini sedikit keheranan Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan melihat hal tersebut Luoseng pada saat ini menggertakan giginya Xiaoyan pada saat ini meledek ke arah Luoseng ketika berkata bahwa ia akan memberi Luoseng tiga tarikan nafas jika waktunya tiba dan jika Luoseng tidak memanfaatkan waktu tersebut Luoseng benar-benar akan dihancurkan oleh Xiaoyan Luoseng pun berjuang dengan keras tetapi pada akhirnya ia benar-benar tidak bisa lepas dari tali berwarna merah sementara itu Xiaoyan menggelengkan kelapanya tanpa daya karena kesempatan yang diberikan oleh Xiaoyan sudah habis maka pada saat ini tampaknya sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk menyelesaikan semuanya dengan mudah Xiaoyan pun bergerak menuju ke arah Luoseng dan Xiaoyan pada saat ini segera menghantamkan tinjunya tinjuk keras Xiaoyan langsung dihantamkan ke arah jantung Luoseng jantung ini merupakan pusat pertama dari seorang keabadian Xiaoyan berniat untuk langsung melumpuhkan Luoseng benturan pada akhirnya segera terjadi dengan Xiaoyan yang mendaratkan pukulannya di dada Luoseng pukulan ini berisi kekuatan keabadian yang secara langsung menyebabkan dada Luoseng penyok seteguk besar darah juga pada saat ini segera keluar dari mulutnya sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan pukulan ke arah dada Luoseng namun kali ini lengan Xiaoyan membentuk cakar dan bertujuan untuk menusuk jantung Luoseng namun begitu lengan Xiaoyan hendak menembus tubuh Luoseng Xiaoyan merasa seolah-olah ada lonceng yang berbunyi di benak Xiaoyan hal ini secara langsung menyebabkan tubuh Xiaoyan mandek dan Luoseng segera mengambil kesempatan ini Luoseng berusaha untuk melepaskan diri dari tali penyekl iblis begitu berhasil Luoseng pun mengutuk dan Luoseng berniat untuk membuangnya namun pada akhirnya Luoseng kembali memasukkan senjata tersebut ke dalam cincin penyimpanan ketiga sosok ini pada akhirnya segera melesat mundur dengan kecepatan tinggi sementara Xiaoyan mengerutkan kening Xiaoyan yang sudah tersadar pada saat ini menatap ke arah tiga sosok yang melesat bergegas menjauh Xiaoyan berpikir bahwa jika mereka bertiga dibiarkan pergi saat ini akan sulit untuk menemukan mereka lagi Xiaoyan juga menyadari bahwa pada saat sebelumnya tampaknya sosok yang memiliki kekuatan spiritual keadaan suci yang bersembunyi telah mengambil tindakan Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera melesat berniat untuk mengejar ketiga sosok yang menghilang begitu Xiaoyan memasuki kabut abu-abu Xiaoyan pada saat ini melihat adanya cahaya yang tiba-tiba muncul kekuatan tekanan yang kuat juga pada saat ini segera melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun terkejut dan Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat gelapannya Xiaoyan melihat beberapa berkas cahaya yang menyapu Xiaoyan pun bergumam sepertinya ini adalah sebuah formasi jelas sekali bahwa Luoseng dan yang lainnya sengaja membawa Xiaoyan ke tempat ini Xiaoyan pada saat ini tampak dikurung di dalam formasi dan dengan begitu ketiganya benar-benar yakin bahwa mereka akan segera memenangkan pertempuran formasi pada saat ini seketika bergerak memancarkan kekuatan spiritual yang sangat kuat Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan melihat adanya dua tangan abu-abu besar yang muncul dari susunan cahaya dua tangan ini langsung tanpa banyak basa-basi segera menampar ke arah Xiaoyan Xiaoyan yang mengangkat gelapannya pada saat ini juga segera mengembunkan tangan besar berwarna abu-abu kekuatan jiwa yang kental segera membentuk telapak tangan raksasa semua kekuatan jahat yin yang agung di belakang Xiaoyan benar-benar melonjak melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan pria yang memiliki kekuatan spiritual terkuat pada saat ini menyipitkan matanya Luoseng juga pada saat ini terengangak dan tanpa sadar berguma bahwa jika dilihat dari perutuasi jiwa seperti ini mungkinkah orang ini juga berada di kekuatan spiritual keadaan suci menanggapi hal tersebut Yi Hu pada saat ini segera berkata bahwa itu tidaklah mungkin jika pria ini memiliki kekuatan spiritual keadaan suci pada saat sebelumnya mereka pasti akan langsung mekat Luoseng pun menganggukkan kelapaknya sebelum akhirnya melambaikan tangan dan ketiganya segera bergegas kembali mundur menjauh mereka memperhatikan pertempuran di antara kedua belah pihak dua tangan raksasa pada akhirnya saling bertemu di udara sebelum akhirnya ledakan terjadi kekuatan keduanya sama-sama dasyat dan benar-benar sama-sama tak tertandingi sesaat setelah benturan terjadi dua telapak tangan ini juga menghilang pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba melihat ke arah kabut abu-abu di kejauhan Xiao Yan melihat ada sesosok tubuh yang melayang dengan mata yang menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi acuh tak acuh pria di kejauhan segera berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik kekuatan kejahatan Yin ini benar-benar sangat familiar ia awalnya berpikir bahwa Xiao Yan juga merupakan orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat namun ia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan mendapatkan kekuatan melalui metode latihan yang tidak lazim ini Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan si pria karena apa yang disebutkan oleh si pria memang benar Xiao Yan memanfaatkan kekuatan jiwa yang sangat banyak dari klon pemakan jiwa Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan lanjut bergumam apakah si pria pada akhirnya berani muncul menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao Yan si pria pada saat ini sedikit tersenyum sosoknya lanjut berkata bahwa Xiao Yan memang memiliki banyak metode ia juga memiliki tubuh yang kuat selain itu ia juga dapat menggunakan kekuatan jahat dari jiwa tetapi untuk memiliki kekuatan jahat yang begitu agung Xiao Yan harus memiliki setidaknya puluhan juta jiwa jika berbicara mengenai hal ini kekuatan dari jutaan jiwa ini benar-benar mengingatkannya pada seseorang sejauh yang ia tahu ia adalah orang pertama yang bisa menguasai hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangkat sedikit alisnya ketika bergumam apakah yang dimaksud adalah kaisar pemakan jiwa pria itu pun sedikit terkejut dan bergumam ternyata Xiao Yan mengenalinya gerakan Xiao Yan sangat mirip dengannya tetapi kaisar pemakan jiwa jauh lebih kuat daripada Xiao Yan Xiao Yan pun tersenyum sedikit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiao Yan tidak membantah perkataan si pria dan Xiao Yan kembali berbicara Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan meminta nasihatnya jika Xiao Yan memiliki kesempatan selain itu jika mereka pada saat ini memang ingin bertarung sebaiknya si pria segera mengambil tindakan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan si pria pada saat ini memiliki ekspresi yang berubah menjadi gelap dengan kilatan di tangannya sebuah manik spiritual yang ditutupi dengan garis-garis misterius segera muncul kekuatan jiwa yang agung mengalir ke dalamnya secara instan dan cahaya yang menyilaukan ini tiba-tiba menyelimuti seluruh lingkungan cahaya meledak dan langsung berubah menjadi batasan formasi yang sangat kuat kekuatan jiwa yang sangat kuat di dalam formasi juga segera memadat dengan gila-gilaan kekuatan jiwa yang kokoh ini pada akhirnya berubah menjadi platform emas yang langsung menekan ke arah Xiao Yan kekuatan spiritual yang memancar dari formasi ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya kekuatan spiritual semacam ini melampaui apa yang pernah Xiao Yan lihat dan bayangkan bahkan jika Xiao Yan menggunakan klon pemakan jiwa tampaknya Xiao Yan akan kesulitan berhadapan dengan formasi ini Xiao Yan pun menghelak nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera memanggil Goyan keluar Xiao Yan meminta Goyan untuk menghancurkan formasi milik si pria Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa ia akan bisa menghancurkannya dalam beberapa tarikan nafas begitu selesai berbicara cahaya biru pada saat ini melonjak di mata Goyan Goyan benar-benar gak ngibul karena sesaat kemudian seluruh segel formasi runtuh dalam cahaya biru milik Goyan melihat formasinya yang dihancurkan si pria pun menatap ke arah Xiao Yan dengan mata dingin ia benar-benar tidak menyangka bahwa formasi miliknya akan mudah dihancurkan namun meskipun begitu si pria pada saat ini tampaknya tidak berencana untuk pergi sosoknya pun segera meledek ke arah Xiao Yan si pria berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik benda kecil milik Xiao Yan ini memiliki efek yang sangat besar awalnya ia tidak terlalu tertarik kepada sosok Xiao Yan namun jika ia memberikan benda kecil itu kepada si pria si pria akan bisa melepaskan Xiao Yan hari ini menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan menggelengkan kelapanya Xiao Yan pun segera bertanya kepada Goyan apakah Goyan ingin mengganti tuannya menanggapi perkataan Xiao Yan Goyan pada saat ini menatap ke arah si pria sambil meledek Goyan lanjut berkata bahwa sesungguhnya ia memang ingin mengganti tuan tetapi orang ini benar-benar tidak layak untuk menjadi tuan dari Goyan mendengar apa yang dikatakan oleh Goyan si pria di kejauhan pada saat ini benar-benar menekan amarah di dalam lubuk hatinya si pria juga tampaknya sudah tidak ingin lagi banyak basa-basi dengan Xiao Yan si pria pada saat ini benar-benar berniat untuk mengeluarkan semua kekuatannya demi menghancurkan Xiao Yan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati